Gamers asal kota Bekasi menjadi tersangka kasus pencabulan anak di bawah umur. Korban berinisial DT berusia 15 tahun seorang siswi di Jepara. Tersangka yang berinisial RD berusia 31 tahun ini diringkus polisi di Kabupaten Jepara. Diketahui pelaku dan korban sering main bareng atau mabar game Free Fire. Dari pertemanan itu, pelaku meminta nomor handphone korban untuk berkomunikasi lebih lanjut. Kemudian pada Jumat 23 Juni 2022, pelaku menuju ke Jepara untuk menjemput korban. Sekira pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, RD menjemput korban di dekat rumahnya dan diajak ke hotel. Kapolres Jepara AKBP Warsono mengatakan saat di hotel, pelaku dan korban sempat mabar game online. Pelaku kemudian melakukan aksinya dengan iming-iming akan menikahi korban. Tersangka RD dijerat Pasal 81 dan atau Pasal 82 Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak. Pria yang sudah beristri dan punya tiga anak itu terancam hukuman penjara paling lama 15 tahun. Terima kasih. Terima kasih su original. Terima kasih.